Dari informasi Emiten kita beralih ke indeks harga saham gabungan pemirsa di mana terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama. IHSG masih bergerak di zona pelemahan dengan mencatatkan koreksi 0,59%. Indeks harga saham gabungan terpantau melemah sejak pembukaan perdagangan pada pagi tadi. IHSG hanya mampu berakhir di level 7.200an, tepatnya 7.219,68. Level terendah di 7.207,81 dan level tertinggi di 7.268,04. 381 saham mencatatkan pelemahan sementara 176 saham mampu menguat dan 225 saham bergerak stagnan. 4,99 triliun rupiah dicatatkan oleh pelaku pasar di sepanjang perdagangan sesi pertama. Adapun secara year to date IHSG terpantau melemah 0,73%. Sementara itu jika kita bandingkan dengan bursa regional Asia lainnya, IHSG cukup senada di mana Nikkei Tokyo turun lebih dalam 2,96% diikuti Hang Seng Indeks Hong Kong turun 1,44%, Shanghai Composite melemah 0,46% dan Straight Times Indeks Singapura terkoreksi 0,75%. Adapun dari indikator perdagangan lainnya yakni rupiah juga terpantau melemah 0,37% ke level 16.270 per dolar Amerika. Dari data-data perdagangan sesi pertama kita coba cermati diantaranya ada top gainers dan top loser serta pergerakan sektoral. Dari top gainers ada saham-saham sebagai berikut ada BBCA yang masih mampu menguat 1,49% ke level 10.225. Begitu pula dengan ITMA yang naik 4,17% ke level 1.000 rupiah. BBKP menguat 5,56% ke 57 rupiah per saham dan juga ada saham WICA naik ke 206 rupiah per saham. Sementara itu top losers ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI yang turun 2,51% ke 4.660 rupiah aman mineral turun 2,12% ke 11.550. BRPT terkoreksi 1,88% dan Unilever turun 9,19%. Ada pun dari sisi pergerakan sektoral, sektor kesehatan menguat 0,29% dan sejumlah sektor lainnya justru melewah diantaranya transportasi dan logistik, barang baku dan juga infrastruktur. Dan pemerintah pastikan Anda masih bersama kami informasi lain yang kami hadirkan usai jeda.